Ini adalah hari yang paling memuahkan dalam hidup aku. Harusnya ini semua gak terjadi. Sejak Allah semuanya ini udah salah. Karena kehamilan yang gak aku inginkan. Karena kehamilan ini semua misi aku gagal. Dan aku malah terjebak dalam pernikahan dengan Gani. Baiklah, karena mempelewani. Kita sudah hadir. Kita mulai saja acara ejab kogelnya. Baik Pak. Bunggok, silakan. Ya Pak. Masih ya. Silakan berjabat tantangan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya. Bagaimana para saksisah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Sekarang kalian sudah sahaja di selam istri. Selamat. Saya sangat bahagia. Hari ini mimpi saya akhirnya bisa terwujud. Saya bisa menikah dengan wanita yang sangat saya cintai. Saya janji sama kamu, Ahmad. Saya akan membuat pernikahan ini bertahan selamanya. Bukan hanya tiga bulan. Akhirnya Kak Anggun menikah dengan Mas Ghani. Aku harap pernikahan ini bisa membawa dampak baik untuk Kak Anggun. Kak Anggun bisa berubah dan gak gangguin Mas Tipta lagi. Akhirnya Anggun menikah dengan Ghani. Dengan begini Anggun gak akan bisa berbuat ulah lagi mengganggu ketenangan hidup orang dan rumah. Alhamdulillah. Anggun akhirnya menikah. Meta, mimpi kamu akan anggun menikah dengan lelaki yang mencintainya. Akhirnya terwujud. Bukan pernikahan ini yang aku inginkan. Mereka sengaja maksaku untuk nikah sama Ghani. Agar hidup aku tidak bahagia. Ini hari yang paling menyebalkan dalam hidup aku. Kalau bukan karena ancaman Pawee Bowu, Nunah, dan Tipta. Aku yakin pernikahan ini gak akan terjadi. Aku sama sekali belum merasakan cinta dengan Ghani. Mungkin hidup aku gak akan bahagia sama dia. Yang saat ini aku inginkan adalah kehancuran yang lunah dan juga Tipta. Aku bener-bener terpaksa ngejalanin semua ini. Tapi ini gak membuat dekat aku berhenti. Lihat aja. Aku akan bales kalian semua. Terutama kamu, Nah. Aku gak terima kamu bahagia melihat aku menikah dengan Ghani. Karena bukan ini yang aku inginkan. Aku hanya menginginkan kamu hancur, Nah. Aku benci sama semua ini. Papa, ini cincinnya. Terima kasih, Sayang. Cincin itu sebagai simbol dari pernikahan kalian berdua. Silahkan disematkan masing-masing di jari. Selamat menikmati. Alhamdulillah, acara akan nikahnya sudah berjalan dengan lancar. Sekarang, giliran Om Wibowo untuk menyampaikan sepatah dua kata dari perwakilan keluarga. Terima kasih, Fel. Sebentar ya. Silahkan. Hari ini saya betul-betul terharuskan. Karena buat saya hari ini hari yang sangat spesial buat hidup saya. Karena saya menyaksikan penikah anak saya, Anggun. Menikah dengan laki-laki yang sangat mencintainya. Sekali lagi ya. Ghani, Anggun. Bapak ucapin selamat ya. Untuk penikahan kalian berdua. Insya Allah Bapak akan menguatkan terus kalian berdua. Menjadi istri yang sakinah, mawadah, dan maroh, Pak. Amin. Baik. Terima kasih semuanya. Yuk, mari Bapak-Ibu silahkan dinikmati hidangannya. Silahkan. Baik, sekarang kita foto dengan gaya pegang buku nikah ya. Ini emang harus banget ya foto kayak gini. Untuk komentasi aja. Sisi gak masalah kalau kamu kesel atau marah. Karena kamu tau kan? Buat saya kamu makin cantik kalau lagi marah. Oke, satu, dua. Sekali lagi ya. Terima kasih. Oke, satu, dua. Aku seneng banget ya, Mas. Ngeliat mereka akhirnya menikah. Sendiri. Ngeliat mantan nikah sama kakak sendiri. Apaan sih? Kok gitu? Ih, iseng di belakang. Eh, 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 eh. Kok omongnya kayak gitu? Mana ada aku sedih. Aku seneng lah, Mas. Kamu yang kebiasaan, deh. Suka banget ngeledekin aku. Oke, Mas. Mbak, kita ganti kaya ya. Sekarang Mas sama Mbak berdiri. Ini tanpa buku nih, Kak. Oke, udah cukup, deh. Satu lagi. Kita senyum. Oke, Mas. Bisa merapat ya. Oke. Satu, dua. Mbak, boleh senyum? Senyum, Bu. Satu, dua. Aku berharap mereka bakalan bahagia nantinya, Mas. Jadi, Kang Gun gak perlu ganggu-gangguin suami aku tercinta lagi. Posesif ya? Harus. Kenapa, Bang? Aku gak suka ya diposesifin. Tua. Apa? Oke, lagi ya. Udah, ini beneran terakhir ya? Ya. Bosen, nantiin mereka makan, ya. Ayo, Mas. Kita jemput sama yang lain juga, ya. Ya. Ya.